Halo, apa kabar? Ya, kali ini kita mau update sedikit ya pengumuman dari pemerintah yang tadinya mau melakukan penghentian siaran analog, siaran tipi analog, karena mau bermigrasi ke siaran tipi digital. Rencananya tahap pertama itu mau tanggal 17 Agustus ini ya untuk wilayah yang area pertama nih ya. Salah satunya nih yang masuk ke area pertama ini Aceh ya. Jadi rupa-rupanya karena ada COVID jadi dimundurkan ya artinya jadi tiga tahap saja. Jadi yang tadinya mau rencananya tanggal 17 Agustus itu mundur menjadi 30 April 2022. Kemudian tahap keduanya adalah 31 Agustus 2022 dan tahap ke tiga atau terakhir adalah 2 November 2022. Nah, tadinya saya sempat pesimis ya. Ya, bukan pesimis dalam artian ini nggak bakal terwujud, bukan. Saya pesimis kok bisa ya yang pertama kali itu adalah wilayah yang di ujung, di Aceh ya. Untuk itu saya mau coba tunjukkan sedikit ya. Saya akan coba tunjukkan bagaimana cara mengeceknya ya. Ini area yang tadinya pertama mau dihapuskan ya adalah salah satunya ada Aceh. Ini kita coba cek ya berdasarkan aplikasi sinyal tipi digital. Ini cara ngedownloadnya atau penjelasannya ada di video kita yang sebelumnya. Kita coba cek, karena setau saya sih sebetulnya area-area di ujung itu di luar Jawa, Pulau Jawa itu sebetulnya cuma ada TPRI. Tapi setelah saya coba cek ya, ini kita cari yang di sini saja nih, di ujung nih, Aceh. Dengan aplikasi ini kita bisa ngecek sebetulnya sudah ada sinyal apa saja. Ini kita coba lihat ya. Ini guys, rupa-rupanya Aceh 1 ini sudah masuk, apa namanya nih ya, Aceh 1 ya. Tuh Aceh 1 ya. Ini Aceh 1, mana tadi ya tulisannya nih. Aceh 1. Rupa-rupanya ada 21 nih. Tuh, hampir semua sudah ada tipinya nih. Nah ini ya, di tahap pertama tadinya itu ada Aceh 1, Kepulauan Riau 1, Banten 1, Kalimantan Timur 1, Kalimantan Utara 1, dan Kalimantan Utara 3. Kalimantan Utara lho, bayangin lho. Oke, kita coba buka ya, Kepri ya. Kepri dulu, kok saya nggak bisa mengenali Kepri itu yang mana ya? Ini mungkin ya. Oke. Ini Kepri ya. Kepri rupa-rupanya sudah ada 24. Tuh, wajar ya, berarti mereka sebetulnya siap ya. Oke, sekarang kita cek, kalau Banten 1 sih nggak usah dicek ya, saya yakin pasti sudah lengkap ya. Kita coba tes Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dulu deh, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara nih, Kalimantan Utara itu yang mana? Mungkin ini Kalimantan Utara ya. Nih, kita coba di sini ya. Kita cek, ini Kalimantan Utara 2. Oh, 2 belum masuk nih, sebentar. Kita close dulu. Kalimantan Utara coba yang ini. Coba kita lihat. Nah, ini Kalimantan Utara 3 ya. Ini ya, Kalimantan Utara 3. Ada 12. Ini sih belum siap ya, kalau kita lihat ya, baru ada Metro, Kompas, Trans, Group Trans ya. Sementara RCTI, RCTP belum ada. Kalimantan Utara 3. Kita coba cari Kalimantan Utara 1. Kalimantan Utara 1 itu yang mana ya? Coba yang ini, kita tes. Masuk apa nih? Tidak berada di luar jangkauan. Ini berada di luar jangkauan. Kalimantan Utara 1 ya. Ini Kalimantan Utara 1. Ada 19. Lumayan ya. Ada SCTP, ada Indusiar, ada Trans, ada Kompas. Cuma RCTI tidak ada nih. Tidak kelihatan di sini nih. Kalimantan Utara 1 sudah. Kalimantan Utara 3 sudah. Kita cek Kalimantan Timur 1 ya. Kalimantan Timur. Tapi Kalimantan Timur kan sudah jadi kota besar dari zaman dulu ya. Secara teori sih harusnya bisa cepat ya. Tidak ada masalah nih. Ini Kalimantan Timur 4. Sebelum. Tuh, Kalimantan Timur 4 belum ya. Bayangin loh, Kalimantan Timur belum. Ini Kalimantan Timur berapa nih? Nah, ini Kalimantan Timur 1. Ada 17. Secara teori sih siap ya. Ada Trans, Kompas, Metro, SCTP. Indosiar. RCTI gak ada. Ya. Jadi gitu ya. Mungkin alasan yang paling tepat. Selain, apa tadi namanya? Selain karena COVID. Alasan yang paling tepat itu memang infrastrukturnya belum siap. Nah, jadi bagi teman-teman yang tadinya sudah panik nih ya. Karena mau 17 Agustus. Sabar aja. Ternyata sesuai prediksa saya dimundurkan menjadi... Tadi saya pikir December ya. Gak taunya mundurnya nih. April 2022. Tapi ya, pemerintah masih tegas nih ya. Pemerintah jangan ngikutin maunya para... Apa namanya nih? Stasiun TV. Karena apa? Karena memang sinyal ini... Dibutuhkan nih frekuensi yang sekarang dipakai. Mau digunakan untuk... Apa namanya? Untuk kegiatan 5G nih. Jadi ada kepentingan yang lebih besar lagi ya. Selain mendapatkan kualitas gambar video... TV yang lebih bagus ya. Nah, yang paling penting itu adalah... Untuk dipakai... Nih, terutama nih frekuensi 700 MHZ nih ya. Mau dipakai untuk 5G. Nah, dengan adanya 5G nanti... Ini ya aktivitas... Yang dulunya susah segala macam. Pembelajaran. Kemudian online. Nah, ini online nih... Jangan dianggap remeh ya. Dengan online... Kita bisa jualan apa saja. Dimana saja gitu. Nah, tanpa sinyal... Kita tidak bisa jualan. Terutama nih ya. Misalnya petani. Jadi petani harusnya bisa menjual... Hasil buminya mereka... Lewat jalur online. Bayangin kalau semua Indonesia terkaper 5G. Bisa tercipta itu. Toko sayur-sayuran. Toko tanam-tanaman. Toko bahan-pangan ya. Ikan. Ya, nelayan. Jadi... Kita memohon kepada pemerintah untuk... Sangat serius untuk urusan ini. Dan sebisa mungkin... 5G ini... Sudah... Terlaksana di 2022. Oke, itu saja video kita kali ini ya. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.